Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 10 Juli 2024. Selain itu, beberapa ruas jalan juga ditutup akibat air banjir yang sudah mencapai lutut orang dewasa. Pantauan Tribun Gorontalo.com, kemacetan terjadi sepanjang lebih dari 100 meter dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 4. Hamid Luawo, pengendara mobil mengutarakan keluh kesahnya mengenai banjir tersebut. Diketahui, Hamid dan keluarganya ingin pergi ke kampung Bugis untuk mengevakuasi orang tuanya. Hamid berharap banjir tersebut bisa segera meredah. Usni Lamyun, pengendara mobil pun turut buka suara. Diketahui kemacetan terjadi bukan hanya karena banjir, adapun mobil yang mogok juga mengakibatkan kemacetan parah di area tersebut. Hingga pukul 12.40 Wita masih banyak kendaraan melintas. Diketahui siapa yang sudah mengembalasi oleh peng해샐. Diketahui sangat target permitan mempercampuran perimen Frontex. Diketahui divantura perimen Diketahui kemacetan tersebut bisa mengeker selama salah sepan dosa tersebut. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia